Intro Halo, selamat pagi Mojibadi. Sports Update kembali hadir selama 30 menit ke depan. Kami akan memberikan beragam informasi seputar dunia olahraga, baik dari dalam negeri dan juga maja negara. Bersama saya Hanisa Sandi dan inilah Sports Update selengkapnya untuk Anda. Meski kompetisi Liga 1 dihendikan jajaran pelatih PSL Seleman terus melakukan latihan rutin hingga menggelar laga uji coba. Hal ini dilakukan guna menjaga kondisi fisik para pemain sekaligus memperbaiki kekurangan yang ada pada tim. Beralih ke informasi lainnya, MPL Indonesia Season ke-10 sudah memasuki pekan ke-8 atau pekan terakhir di regular season. Hal ini menjadi minggu terakhir untuk menentukan 6 tim yang lolos ke babak playoff dan berikut cuplikan momen keseruan dari setiap tim. Segera beralih ke TV digital yang pasti lebih bersih gambarnya, lebih jernih suaranya, dan lebih canggih teknologinya. Pastikan TV Anda bisa menerima siaran digital atau cukup menggunakan set-top box untuk tetap bisa menyaksikan program-program seru di Moji. Dan jangan berancak terlebih dahulu karena usaha jadabriku Sports Update akan kembali hadir dengan informasi dari pembalap Indonesia yang mendominasi podium ARRC 2022 Malaysia. Informasinya sesaat lagi tetap di Sports Update. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sports Update. Pembalap muda asal Indonesia kembali mengharumkan nama Indonesia di Asia Road Racing Championship 2022 yang dilaksanakan pada akhir pekan lalu. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Yohan Mir dipastikan akan kembali mengaspal di MotoGP Australia 2022 mendatang. Kepastian ini didapat setelah ia melalui proses pemulihan cedera sejak GP Austria 2022 lalu. Kita beralih ke informasi dari NBA. Setelah mendatangkan sejumlah pemain baru untuk musim ini, Los Angeles Lakers dikabarkan akan menambah masa jabatan manajer tim yaitu Rob Pelinka. Ia akan memimpin Lakers hingga musim 2025 hingga 2026 mendatang. Jangan lewatkan opening ceremony League Volley Divisi Utama hari ini mulai jam 1 siang. Dilanjutkan dengan pertandingan pembuka mulai jam 1 lewat 45 siang waktu Indonesia Barat live di video, Champions TV dan pastinya di Moji. Dan tetaplah bersama Sports Update karena selain ini kami masih punya beragam informasi menarik. Salah satunya dari hasil pertandingan Premier League antara Nottingham Forest versus Aston Villa. Tetap di Sports Update. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sports Update. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi lanjutan Premier League musim ini pada pekan ke-10. Di mana Nottingham Forest selaku tuan rumah harus puas berbagi angka, usai ditahan imbang oleh Aston Villa dengan skor 1 sama. Phil Pahit harus ditelan Liverpool, usai kalah dari Arsenal pada pekan ke-10 Premier League musim ini. Namun ada beberapa penyebab yang membuat Liverpool gagal meraih hasil maksimal. Salah satu striker Liverpool, Mohamed Salah mengalami penurunan performa di musim ini. Meskipun begitu, Salah tetap mendapat dukungan dari sang pelatih untuk bisa kembali menjadi striker yang tajam seperti di musim sebelumnya. Fabio Cannavaro merupakan kapten Timnas Italia selama gelaran Piala Dunia 2006. Yang merupakan aktor penting dari Timnas Italia saat meraih gelar juara di Piala Dunia 2006. Dengan ini berakhir sudah kebersamaan kita hari ini, terima kasih Anda telah menyaksikan Sports Update bersama saya Hanisa Sandi. Namun jangan berganti channel Anda dulu karena selainnya akan ada Judas Update bersama Sianas Aprilia. Hai selamat pagi Sianas, ada berita update apa aja nih pagi hari ini? Halo selamat pagi Hanis dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini Judas Update punya informasi. Banjir rendam pemukiman warga di sejumlah daerah. Ada juga berita kriminal dan tak ketinggalan ada informasi mengenai negara yang lolos Piala Dunia 2022. Baik, terima kasih banyak Sianas dan pastikan Anda tidak melewatkan berita-berita terupdate yang telah dirangkum oleh tim redaksi Cudes Update. Dan Mojibadi 40 hari lagi menuju FIFA World Cup Qatar 2022. Saksikan seluruh pertanyaan terbaiknya di seluruh jaringan media SCM. Mulai dari SCTV, Indosiar, Video, Next Parabola, Champions TV, Mentari TV dan pastinya di Moji. Saya Hanisa Sandi pamit undur diri, sampai jumpa di Sports Update selanjutnya. Hanya di Moji, Everyday Excitement. It's Moji